Pada hari pertama masa sidang kelima tahun 2023-2024, Baden Lesbius Lasi DPR RI langsung membahas rancangan Undang-Undang Kementerian Negara dan dalam draft yang dibacakan oleh rapat balek RUU Kementerian Negara nantinya, Presiden bebas menentukan jumlah kementerian pembantunya. Usai rapat paripurna, para anggota badan legislasi langsung berkumpul untuk mendiskusikan dua RUU yang diajukan sebagai RUU Kumulatif, yaitu RUU Keimigrasian dan RUU Kementerian Negara. Ketua Balik DPR RI, Supratman Andi Aktas merinci ada dua poin perubahan dalam pembahasan hari ini. Pertama, tidak lanjut putusan MK yang menyebut wamen tak wajib dari golongan karier, dan kedua, Presiden berhak menentukan jumlah kementerian di bawahnya. Pembahasan ini akan dilanjutkan rabu di tingkat panitia kerja. Bahwa wakil menteri itu, itu harus dari golongan karier, kan? Itu putusan MK menghapus ketentuan itu, sehingga itu yang kita hapus. Apakah akan merubah, menyangkut soal jumlah atau mengurangi jumlah kementerian? Dan prinsipnya, yang terjadi adalah bahwa sebagai sebuah negara dengan sistem presidensial, maka tentu Presiden lah yang lebih tahu menyangkut soal kebutuhan, baik dari sisi nomenklatur kementerian maupun jumlahnya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, membantah pembahasan RUU Kementerian Negara ini untuk mengakomodi rencana jumlah kementerian yang diinginkan Prabowo. Ia mengklaim, belum ada pembahasan jumlah dan nama spesifik yang akan dipilih Prabowo sebagai menteri di kabinetnya. Sebenarnya begini, kalau ada repisi undang-undang kementerian bukan untuk mengakomodasi jumlah menteri dalam jumlah tertentu. Tetapi kemudian mungkin untuk mengakomodasi kepentingan, kebutuhan nomenklatur, dan juga bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan kerja-kerja kabinet di masa depan. Dalam draft sebelumnya, yakni Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008, jumlah keseluruhan kementerian paling banyak ditetapkan 34 kementerian. Tim Liputan, CNN Indonesia, Jakarta. Adanya wacana penambahan jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 masih menjadi perbincangan publik. Sebagian menganggap penambahan jumlah menjadi wajar dengan dasar penyusuan kebutuhan. Sementara sebagian lain seperti PD Perjuangan Menolak dengan menyebut jumlah kementerian yang saat ini sudah cukup mengakomodir kepentingan negara. Belum lagi dengan tantangan ekonomi dan juga geopolitik global. Diklaim dibutuhkan postur pemerintahan yang efektif dan juga efisien. Lalu seberapa urgen soal penambahan jumlah kementerian melalui revisi undang-undang kementerian negara ini bisa dilakukan. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami dua orang narasumber pertama Waktum Partai Gerindra, Habib Rohman, dan juga dosen kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Bang Habib dan juga Mbak Titi, apa kabar? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Bram, Bang Habib. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Abang dan juga Mbak. Terima kasih telah berkenan bergabung. Dan kami juga ingin disclaimer, kami sudah mengundang pihak DPP, PD Perjuang untuk bisa bergabung, namun ternyata belum ada yang bisa bergabung. Langsung saja saya ke Bang Habib kalau begitu. Ini konfirmasi begitu, Bang. Jadi artinya kalau ini hari pertama sudah masuk dalam balek, rasanya mengapa kemudian sangat bertepatan begitu ketika dari minggu kemarin isu ini sudah berhembus dan disebut dan dianggap sebagai akomodasi politik untuk pemerintahan ke depan? Nah, sebetulnya bukan hanya dari minggu kemarin. Ini sudah berlangsung lima tahun terakhir ya. Sejak kami di DPS, saya di DPS sudah banyak diskusi-diskusi soal format kabinet. Lalu kan lebih relevan lagi karena kan memang ini menjelang pemerintahan baru setelah selesainya event pemilu dengan putusan MK kemarin kan sudah fix ya. Insya Allah tinggal nunggu pelantikan Pak Prabowo akan menjadi pemimpin baru. Yang pemimpin baru tentu punya karakteristik baru, punya program kerja baru, risi-misi dan lain sebagainya yang mungkin saja spesifik. Baru kan, ya Mbong tadi yang saya katakan, nggak boleh ngomong lagi itu gimana nih? Ini kan saya mau nanya lagi Bang. Jadi kalau memang bertepatan waktunya ini kebetulan atau memang sudah dijadwalkan lama selapil pres baru akan dimasuk balek? Anda simak nggak saya ngomong gitu loh. Kan ini kan sudah berlangsung lima tahun ya diskusi seperti ini. Seperti misalnya di Komisi 3 ya, banyak orang mempertanyakan mitra juga soal misalnya dirjen di Kementerian Hukum dan HAM. Katanya kalau di banyak negara ya, disampaikan dalam berbagai rakar, imigrasi itu satu kementerian khusus. Lalu ada yang bilang kalau pemasyarakatan itu satu kementerian khusus. Begitu juga banyak ini, apa namanya, dorongan misalnya bagaimana lebih maksimal kerja pemberantasan korupsi yang digarap sekaligus oleh tiga lembaga. Yaitu kejaksaan, kepolisian, dan komisi pemberantasan korupsi. Nah inilah memang hal-hal seperti ini sudah banyak dibahas. Kalau dulu di ini, di awal periode 2019 juga dibahas soal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Yang ini kan menjadi perebutan dua komisi ya, kehutanan didorong oleh apa namanya, ingin dijadikan mitra oleh komisi 4, Lingkungan Hidup oleh komisi 7. Nah hal-hal seperti ini banyak dari awal dan itu semakin relevan, waktunya juga semakin tepat kalau kita ingin merubah undang-undang kementerian. Paling tepat ya di awal atau menjelang awal pemerintahan yang baru. Jadi memang bukan kebetulan, ini memang seperti itulah situasinya gitu loh. Baik, oke saya ke Mbak Titi kalau begitu. Jadi Mbak Titi, kalau kemudian sudah dari 2019, ini kebetulan atau kemudian mengapa gongnya kemudian beberapa bulan sebelum pelantikan Presiden yang baru begitu Mbak Titi? Bagaimana Anda melihatnya? Ya memang karena kan menjelang pemerintahan yang baru. Ya saya minta tanggapan Mbak Titi, Mbak Habib. Ya, pembentukan undang-undang itu kan ada prosedurnya ya. Mulai dari kita punya yang disebut dengan prolegnas, lalu kemudian juga perlu adanya naskah akademik. Dan kalau kita lihat, sebuah undang-undang itu ada tiga komponen di dalamnya. Dari mulai aspek prosedur, aspek substansi atau materi, sampai kemudian aspek ekstra legal atau pendukung. Nah dari sisi prosedur, sebuah rancangan undang-undang itu harus memastikan prosesnya memenuhi meaningful participation atau partisipasi masyarakat yang bermakna. Jadi pembentukan undang-undang itu memang menteri itu adalah otoritas atau prerogatif dari Presiden. Tetapi karena bentuk hukumnya itu adalah undang-undang, maka aturannya adalah partisipasi masyarakat tidak boleh diabaikan. Jadi bagaimanapun pembentukan RUU itu yang akan menjadi undang-undang tadi ya, mesti akan ada rangkaian proses yang harus diikuti, termasuk juga tidak mengabaikan partisipasi masyarakat. Sehingga kemudian aspek filosofisnya, yuridisnya, sosiologisnya, itu menggambarkan urgensi atau kebutuhan dari sebuah RUU yang akan dibuat. Itu dari sisi prosedur. Jadi partisipasi masyarakat yang bermakna itu perlu menghadirkan itu, mendengar masyarakat, mempertimbangkan masukan masyarakat, dan juga menjelaskan. Jadi posisi masukan masyarakat itu seperti apa diperlakukan oleh pembentuk undang-undang. Nah yang kedua dari aspek material, dari aspek materi atau substansinya. Sebuah kebijakan itu memang harus didukung oleh arasionalitas yang melatar belakanginya, atau rasiologinya. Nah disinilah penjelasan soal kebutuhan ini, apakah misalnya dia ditopang oleh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang juga membutuhkan efektivitas dan efisiensi. Tentu setiap negara punya pola dan kemudian kebutuhannya masing-masing. Misalnya kalau kita pakai studi perbandingan, Amerika Serikat itu populasinya lebih dari 300 juta ya, tetapi kemudian menterinya itu departemen eksekutifnya hanya 15. Nah kalau kita kan berdasarkan undang-undang 39-2008, itu sudah 34 begitu ya, dan dalam jumlah ya dua kali lipat kalau kita bandingkan misalnya dengan Amerika Serikat. Ini studi perbandingan. Nah yang berikut lagi adalah soal aspek pendukung atau ekstralegal. Sejauh mana misalnya pengaturan ini itu akan menopang pencapaian tujuan pemerintahan, efektivitas tata kelola pemerintahan, dan seterusnya. Jadi jangan sampai kemudian, Mas Bram ya, ini akhirnya ditangkap oleh masyarakat misalnya sebagai bentuk politik akomodatif yang sifatnya tadi mengakomodir kepentingan-kepentingan partisan pasca pemilu. Nah ini yang sebenarnya perlu dijelaskan oleh parlemen kita terkait dengan RUU ini. Oke, saya konfirmasi ke Bang Habib kalau begitu. Jadi bicara soal rasionalisasi begitu Bang, apa yang kemudian menjadi alasan? Kalau Anda tadi mengatakan ada negara lain yang juga punya kementerian yang lebih rigid begitu, tapi kemudian soal efisiensi dan efektivitas ini juga dipertanyakan soal ketika nanti ditambah Bang Habib? Ya banyak sekali ya. Kalau soal rasionalitas, hampir setiap hari saya menerima hasil studi ilmiah dari berbagai lembaga soal usulan tentang format kabinet dan kementerian yang saat ini seharusnya diberlakukan. Dan itulah kenapa belakangan ini kan semakin banyak dibicarakan. Karena kami juga kan belanja masalah. Kami belanja masukan, kami belanja kritikan terhadap apa yang akan kami lakukan. Betul, kata Mbak Titi. Jadi prinsipnya itu adalah outputnya nanti seperti apa. Saya berbicara dalam berbagai acara ya, yang saya tangkap sebagian besar nggak mempersoalkan kuantitas. Tapi mempersoalkan outputnya nanti seperti apa. Karena memang jumlah kementerian, rekonomen klatur kementerian dan lain sebagainya kan tujuan terakhirnya adalah pencapaian visi, misi, dan program pemerintah yang baru kelak. Soal efektif dan efisien. Kata efisien itu kan nggak pernah berdiri sendiri. Tapi selalu digandengkan dan senapas dengan efektif. Jadi bukan belum tentu kecil itu cukup. Misalnya jumlah 15 itu belum tentu ideal. Karena memang harus efektif. Besar juga belum tentu mubazir. Bisa jadi yang besar lebih tepat. Karena memang banyak hal-hal yang sesuai dengan kondisi situasi kita saat ini memerlukan penanganan khusus. Di luar persoalan kementerian, misalnya kementerian tadi kehutanan dan lingkungan hidup. Soal kementerian hukum dan HAM. Soal ada lagi Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Lalu banyak lagi masukan terkait program Pak Prabowo ini. Soal apa namanya, makan siang gratis. Oke, ditahan dulu Bang Habib. Kita akan jeda, itu akan saya tanyakan nanti setelah jeda. Apa yang kemudian dibutuhkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran dalam penambahannya. Tapi usai jeda berikut ini, kami akan kembali usai komersial berikut ini. Kitaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Dan saya masih dengan dua orang narasumber, ada Mbak Titi dan juga Bang Habib Rohman. Saya ke Bang Habib terlebih dahulu. Jadi artinya dengan kebutuhan visi-misi Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang, apa yang akan ditambah? Soal apalagi Anda sudah mengatakan soal makan siang gratis tadi begitu Bang? Ya, justru itulah sekarang yang sedang berproses di Balek. Secara spesifik, kami belum ada demand apapun soal jumlah kementerian dan lain sebagainya. Karena ini kan bukan persoalan kami saja. Memang harus kita pecahkan mereka, walaupun yang memerintah Pak Prabowo. Tentu kami juga kan harus mendengar dan sama-sama melakukan proses ini di DPR. Ya, nanti kita lihat. Pembahasan nanti di Balek seperti apa? Secara garis besar menurut saya. Terkait program tersebut soal makan siang gratis dan susu itu. Karena ini kan kerja besar sekali yang tidak bisa diakomodir oleh kementerian-kementerian yang ada saat ini saja. Menurut saya perlu kementerian khusus terkait hal tersebut. Lalu ada masukan juga, yang saya bilang tadi, proses dialog selama ini. Apakah kementerian hukum dan HAM masih akan segemuk ini? Sehingga dinilai lamban, misalnya ngurusin soal over capacity, soal imigrasi. Lalu apakah kementerian kehutanan dan lingkungan hidup akan tetap seperti ini? Karena kan akhirnya selalu timbul konflik soal mitranya di DPR itu seperti apa. Banyak lagi, sebetulnya masing-masing komisi. Kalau saya kurang kuasai, yang saya kuasai di komisi 3 terkait penegakan hukum. Jadi ini siapapun yang punya usulan bisa disampaikan sekarang. Benar kata si Mbak Titi ya, kami mengundang masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan dan pengesahan undang-undang ini. Bahkan kami ditugasi, saya ini sebagai jurubicara ditugasi kemana-mana itu tadi. Mendengarkan masukan dari teman-teman seperti malam ini dari Mbak Titi. Kita akan coba dengar masukannya seperti apa. Oke, saya ke Mbak Titi kalau begitu. Jadi kalau rasionalisasinya adalah agar tidak gemuk, agar juga mendukung visi dari Presiden mendatang begitu. Apa tanggapan Anda Mbak Titi? Konsekuensi dari penambahan kementerian itu kan akan berdampak pertama pada anggaran. Serta-merta itu pasti akan ada dampaknya. Yang kedua adalah dampak pada personel. Karena pasti akan ada penataan personel ya. Dan yang ketiga itu adalah pada mata rantai birokrasi. Nah oleh karena itu, pembentukan undang-undang mestinya harus punya analisis yang menyeluruh dari berbagai aspek. Termasuk juga soal budget analisisnya. Misalnya saja kita dalam konteks desain ketatan negaraan. Kita ketika bicara sistem kepartaian kan selalu mendorong misalnya sistem kepartaian sederhana. Lalu juga soal presidensialisme itu soal efektivitas presidensialisme. Nah bagaimana kemudian soal kementerian ini, dia menjadi bingkai besar yang menghubungkan atau koheren antara desain-desain yang ada tadi. Antara desain kepartaian, antara desain sistem perwakilan kita, dan juga efektivitas pemerintahan begitu. Nah tadi itu yang terkait dengan urgensi dan juga rasio legi dibalik RUU ini. Kita juga sebagai publik ya membutuhkan misalnya naskah akademik yang kemudian bisa meyakinkan masyarakat bahwa keberadaan kementerian itu bukan berkaitan dengan kompromi akomodatif pascapil pres. Apalagi misalnya soal politik bagi-bagi kue. Karena kan kita ingin juga pemerintahan yang terbentuk di bawah kepemimpinan Pak Prabowo nanti, betul-betul itu mampu memenuhi visi-visi dengan secara efektif efisien, tanpa ada beban birokrasi yang justru nantinya malah memperpanjang mata rantai kerja-kerja kepemimpinan beliau. Karena misalnya kita reflexi sedikit nih Mas Bram ya, di era Pak Jokowi itu kan ada kemudian pemangkasan atau debirokrasi lembaga-lembaga struktural ya dengan tujuan untuk tadi efektivitas dan efisiensi koordinasi. Pada tahun 2019 misalnya asosiasi pengajar hukum tata negara dan hukum administrasi negara merekomendasikan reclustering dan juga kemudian meninjau kembali posisi Menko. Tujuannya itu membuat lebih lincahnya ruang gerak presiden begitu. Karena menteri juga dibantu oleh dirjen-dirjen dan juga kita punya lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah ini apapun itu yang paling penting kalau dari sisi legislasi tadi. Aspek proseduralnya itu tidak mengambahkan partisipasi masyarakat. Aspek materilnya itu betul-betul akuntabel, ditopang oleh rasio legi yang kokoh begitu ya. Tapi yang terakhir juga dia ditopang oleh tujuan untuk mendorong efektivitas sistem presidensil yang kita anut. Begitu Mas Bram. Oke saya ke Bang Habib. Jadi artinya kalau kemudian hari ini publik ternyata memintanya naskah akademiknya begitu Bang. Dan kemudian khawatiran soal anggarannya. Bukankah nanti dikhawatirkan akan membebani malahan kepada presiden terpilih Pak Prabowo nanti Bang Habib? Ya semua terbuka ya teman-teman bisa diakses ke Balek ya. Kalau kami pun setiap membahas undang-undang bisa diakses semua dokumen tersebut ke komisi ya. Tidak ada masalah soal naskah akademik. Tapi di luar naskah akademik justru kami membutuhkan masukan dari masyarakat. Ini yang menurut kami penting. Jadi masyarakat itu kami berharap tidak sekedar pasif ya. Melototin naskah akademik. Karena naskah akademik kan bisa kita rombak. Tapi yang paling penting akan seperti apakah pengaturannya kalah itu tentu tergantung dari aspirasi di masyarakat yang berkembang. Nah soal-soal misalnya anggap apa namanya kekhawatiran ini tidak sekedar berbagi kekuasaan dan lain-lain sebagainya. Tentu ya keniscayaan politik bahwa ada yang namanya pertemuan pentingan antar partai-partai politik kami tidak akan menafik untuk membantahnya. Tapi kan yang paling penting yang namanya pertemuan kepentingan dan lain-lain sebagainya itu tujuannya apa? Ya tujuannya misalnya Pak Prabowo mengimplementasikan politik merangkul kan bukan sekedar menginginkan kedamaian kerukunan keguyuban di periode satu periode lima tahun ini saja mempertahankan kekuasaan. Bukan itu. Tujuannya adalah agar lebih mudah kita mencapai tujuan berbangsa dan bernegara kita ya. Memwujudkan kesejahteraan rakyat dan sebagainya. Itu tujuan utamanya. Makanya kan disampaikan Pak Prabowo. Pentingnya persatuan. Jadi jangan dinilai negatif yang namanya komunikasi antar kekuatan politik justru itu ingin mendorong terwujudnya persatuan. Bang tapi kalau kemudian jumlahnya semakin banyak apakah kemudian kekhawatiran soal akan menginginkan Pak Prabowo itu juga tidak terjadi? Saya lagi mau ngomong. Ini yang saya mau sampaikan. Soal jumlah. Karena nanti dikaitkan dengan biaya. Menurut saya tidak sesederhana itu. Kalau saya menganalogikan, jangan dicerang analoginya nanti. Ditolong diresapi logikanya. Misalnya kita dalam memanage perusahaan. Kita punya lebih banyak cabang tentu lebih boros karena lebih banyak SDM dan lain sebagainya. Tetapi kesempatannya akan lebih produktif gitu kan bagi kemajuan perusahaan. Begitu juga dalam konteks pengelolaan negara dengan tim yang lebih besar. Kalau satu pertama tidak koruptif. Yang kedua semuanya all out kerja. Lebih banyak yang bekerja tentu lebih cepat tercapai tujuan-tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi worth it. Tentu pasti keluar biaya lebih besar benar. Makanya kata efisien selalu disampaikan senapas dengan kata efektif. Tidak ada guna efisien. Tetapi hasilnya tidak produktif. Kurang lebih begitu. Oke baik. Terima kasih kami akan menunggu tentunya seperti apa kemudian lanjutan dari proses ini. Terima kasih atas waktu Anda Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Oma Partai Gerinda dan juga Tita Anggerani, dosen pembelian FAUI telah bergabung sama kami. Informasi lainnya akan kami hendirkan usai jerat apalah bersama kami di Pilihan Indonesia.